Jadi saat kita memproduksi, kita kan kalau memproduksi semua biayanya kan sebenarnya untuk kapasitas produksi kita. Kita bisa menghasilkan Rp10.000, tapi kita cuma memproduksi Rp7.500. Sebesar, sedikit apapun, kos tetap itu kan tetap segitu, asalkan sampai Rp10.000. Nah, misalnya kita mau produksi Rp20.000, maka biaya tetapnya akan berubah, bisa jadi berubah. Tapi kalau selama kita dalam kapasitas produksi, yaitu Rp10.000, biaya tetapnya tetap, dan dibebankan hanya di yang tidak ada pesanan. Berarti untuk pertanyaan yang B, apakah ada penghematan kos? Ada, yaitu terutama pada pembebanan biaya tetap. Nah, sekarang, apakah terdapat tambahan kontribusi? Kita lihat, pada yang terakhir, laba operasi, yaitu laba kontribusi dikurangi kos tetap total. Di situ, ternyata ada, jika tanpa pesanan, ada laba operasi sebesar Rp8.500. Jika pesanan khusus, ada laba Rp8.500. Jika total produksi, atau jika kita memproduksi Rp10.000, maka dia akan mendapatkan laba Rp165.000. Oleh karena itu, pesanan khusus ini akan diterima berdasarkan asumsi bahwa pesanan ini tidak akan mengganggu yang Rp7.500. Kalau kita melakukan produksi Rp2.500 ini tidak mengganggu yang Rp7.500.000, maka kita terima pesanan khusus ini. Seperti yang kita ketahui, kalau kita ikut memproduksinya, kita bisa mendapatkan tambahan laba. Oke, ada yang ditanyakan? Selanjutnya Kemudian, akutansi manajemen juga digunakan untuk keputusan menutup atau menghentikan aktivitas. Jadi, misalnya, pada suatu divisi, dia kurang baik, performannya kurang baik, ini sebaiknya ditutup atau digantikan aktivitasnya. Seperti itu, itu nanti keputusan dari pihak akutansi manajemen. Ada juga keputusan memilih produk. Kalau kita atau perusahaan memproduksi berbagai macam produk, di situ mungkin ada produk yang unggul atau produk yang kurang merugikan atau yang merugikan, itu kita pilih produk yang mana untuk dievaluasi. Kemudian, memilih produk berarti memilih yang laba kontribusinya tertinggi. Seperti pada tabel 1.3, di situ ada perusahaan kopi, dia memproduksi kopi hitam, cappuccino, sari pua, dan teh beraroma. Di situ ada rincian biayanya. Nah, kemudian, pada tabel 1.4, di situ ada rincian perhitungan laba kontribusi, dan diketahui bahwa laba kontribusi terbesar adalah kopi hitam. Jadi, kalau memilih produk, cari yang laba kontribusinya tertinggi. Seperti itu. Untuk perhitungannya, di situ sudah ada bagaimana cara menghitung laba kontribusi. Oke. Kemudian, yang terakhir, ada penetapan harga produk. Itu juga membutuhkan akutansi manajemen. Sudah? Oke. Nah, aduh, kecil tulisannya. Kemudian, perkembangan terkini tentang akutansi manajemen. Kenapa aku membutuhkan akutansi manajemen? Atau alasan kita menggunakan akutansi manajemen, yaitu karena persaingan global. Jadi, sekarang ini lebih membutuhkan informasi yang akurat dan rinci untuk berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan di era globalisasi seperti ini. Lebih cepat, lebih akurat, dan itu membutuhkan akutansi manajemen. Kemudian, ada pertumbuhan industri jasa, itu menuntut perusahaan untuk mempunyai sistem manajemen biaya yang inovatif. Setelah itu, ada perkembangan teknologi informasi. Misalnya, ERP, di situ PC, OLAP, dan DSS. Itu ada di halaman 1.19, di situ mengenai sistem-sistem atau program yang bisa mempermudah kita dalam melakukan dalam pengoperasionalkan organisasi, fungsi-fungsi organisasi seperti itu. Kemudian, ada perkembangan teknologi pabrikasi, misalnya TOC, itu tujuannya untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, agar perusahaan lebih efisien dalam menggunakan sumber daya. Kemudian, ada adjusting time, itu memproduksi sebanyak dan sesuai pesanan. Jadi, tidak memproduksi secara berlebihan, dia hanya memproduksi kalau ada pesanan dan sesuai pesanan saja. Tidak ada produk atau tidak ada output yang dimasukkan gudang untuk persediaan, tidak ada persediaan. Kemudian, ada CIM, yaitu teknologi yang berbasis mesin atau robot. Jadi, dari awal diproduksi sampai barangnya itu sampai di konsumen, itu berbasis mesin. Semuanya dilakukan oleh mesin. Ada juga customer orientation, jadi perusahaan itu berorientasi kepada pelanggan, maunya apa. Kemudian, ada target costing. Target costing ini, silakan. Target costing, karena kita tadi customer orientation, pelanggan juga ada pikiran, dia mau membayar berapa untuk produk kita. Nah, target costing ini, kita juga harus mengikuti maunya pelanggan ini. Kemudian, kira-kira cost yang kita sediakan untuk mereka itu, yang bisa mereka beli, istilahnya, itu sebesar apa. Kita harus menentukan cost-nya, sehingga kita, meskipun kita mengikuti mereka, kita tidak rugi. Oleh karena itu, ada target costing. Ada juga ABM, atau activity business management. Semua aktivitas produksi secara teliti, melakukan analisis terhadap proses produksi secara teliti, serta mengestimasi cost-nya. Kemudian, ada TQM, total quality management. Perbaikan berkelanjutan dan meniadakan pemborosan. Itu tujuannya. Dan dilakukan dengan counting customer and counter. Nanti teman-teman baca sendiri, di situ. Sampai sini, ada yang ditanyakan. Oke ya. Sekarang, kita masuk ke kegiatan.